Oke teman-teman jumpa lagi di YouTube Tech ya ini mau aku bikin channel atau bikin konten sendiri ya bingung tapi yang pasti masih di satu channel aja ke YouTube Play dan hari ini kita akan mencoba Bagaimana sih caranya mengkopi screen di HP ini ke laptop atau PC Windows Mac Linux cuma dengan kabel USB ya benar kita enggak perlu dongle lagi enggak perlu buang duit ratusan ribu untuk cuma buat dongle dan ini bisa kalian lakukan di semua HP termasuk HP yang satunya HP Toro Z2 frame langsung itu saja banyak yaitu pertama untuk HPnya sendiri ya Android karena ini hanya untuk Android untuk iOS saya belum tahu bedanya belum bisa kalian cari-cari aja kalau nggak salah iOS ada sendiri sih dan dalam lebih lama daripada yang ini yang kedua adalah kabel kabelnya yang penting bagus ya kabel ori kabel download ya ketiga yang minimal itu bisa buat flash dan bisa buat copy data itu sudah bagus dan bahannya kalian download dikitabnya ini aku enggak pakai kabel karena steamnya lama banget bukannya males ya yaitu adalah scfcpy screen copy dan bisa download di sini dikitabnya linknya ada deskripsi di sini dia seperti ini ya dikitabnya ini ada di contohnya ya Halo disini dia bisa native bisa only device ini performa bisa sampai 6-120 terkandung HPnya dia maksimal full HD karena ya menyelesaikan HP di sini tuh full HD karena ya siapa abean 2K 4K hanya juara sekali ya latensinya disini seperti ini ya ini spek-speknya lainnya kamera mirroring sama audio forward hanya untuk Android 11 ke atas dan untuk mirroring as webcam cuma Linux sini dia bisa keyboard dan mouse ya maksudnya emulasi ke dari laptop atau PC itu bisa di sini dia minta Android Android 5 Android lollipop jika kita berada ya sini aku bacain aja ya kalau misalkan kurang ade di sini kalau HP kalian masih Android gigit ke bawah itu enggak bisa dia di sini minta Android lollipop untuk audio dia minimal Android 11 jadi jadualnya yang ini Tuhan di Android 7 di sini ya tidak bisa menggunakan audio video jadi kita pakai tambah bantuan tapi tenang saja enggak terlalu butuh sih dan di sini harus USB debugging di kalau untuk tg mode dia tidak butuh USB debugging tapi ya kita pakai USB debugging kalau kalian bisa download di sini untuk jika kalian pakai Linux selain Windows ya karena nanti kita selain kita untuk Windows sini dia Linux Windows Mac OS kalian bisa download ada di sini ini untuk script-scriptnya nanti kita akan coba kita ke video ya ini apa ini resolusinya ini bitrate nya frame rate kodex dan teman-temannya kita sudah download ya ini sudah download kan bisa seputin open terminal aja langsung kita ini aja kita konekkan dulu ya sebelum itu ya kita konekkan kita kecil nah konekkan dulu dan pastikan USB debugging sudah terhubung jadi seperti ini makinnya untuk u-lock ini dah USB debuggingnya setanyalah kita akan coba ini kita coba dulu ya script defaultnya jika dia sudah bisa kalau kalau nggak bisa kalian pakai cmd saja karena PowerShell sangatlah nggak beres ya ini nah cmd admin kalau pakai Linux kan bisa pakai terminal pasti ya pakai terminal ya pakai apalagi jahat-jahat ini aja nah dia langsung connect ya dia langsung membaca dia native sekali ya jadi kita akan di sini seperti ini ini contoh default aja ya Iya dia bisa dibilang latensinya cukup kecil ya juga karena ini pakai kabel dan kan juga bisa kontrol via sini ya kita wah bisa gerak ya dan untuk mungkin kelemahannya beberapa game ya khususnya ini game kita bahasnya dan itu ada memang yang melarang pakai USB debugging jadi jadi sayang sekali tidak bisa kita bisa dibilang opet dewasa lanjut waktunya HP masih bersih ya seperti itu ya di contohnya saja untuk pen settingan kita ini ya tadi sini kita pakai kita bitrate saja karena resolusinya kalau mau dikurangi juga bisa sebenarnya ya terserah sini banyak sekali orientasi Anda ada di crop display ya setiapnya ini kita nggak bisa pakai yang terakhir ya nggak bisa 16 eh Oh 6MP nggak boleh ya 16 Megap kita coba hasilnya apakah sama ini kita nggak bisa fullscreen yang nggak bisa fullscreen itu enggak bisa kayak mentok jadi gini aja dan untuk kisah kalian mau record streaming atau konten kalian harus seperti ini ya misalkan kalian pakai OPS kan pakai yang baik mode bukan mode aplikasi yang mode window itu ngerikin iniında ksepainya lama asalnya kita ikon-nurikasi kita main prepare ya had 근�angnya di sebelumnya kalau di situ dulu ya kalian mau atlet mi dan aku juga kemarin step streaming pakai yang yang gini ya screen copy untuk audio dia nggak bisa masuk karena ini HPnya masih nougat ya nougat ya nougat ya nougat ini HPnya kentang dan nanti metode test gaming di HP konten selanjutnya akan memakai metode ini kita tidak akan pakai metode screen record dari HP karena itu akan memberikan GPU nya sama sangat signifikan ya ini setengah sembilan ya dan kita juga tidak akan menurut metode konvensional yaitu rekaman seperti ini ya ini terlalu jadul dan buang-buang memori buang yang nambah biaya juga ya kita pakai laptop aja sudah cukup misalkan seperti ini ini contoh saja ya ini ngelag kita enggak perlu mainnya tanun dan misalkan yang mau pakai tampak misalkan kampik kalian misalnya pakai PC kamu webcam juga mau HP satunya itu kan bisa pakai mode ya sayangnya yuih nggak bisa jadi kalian harus mengarah ya misalkan kamu pakai namanya itu aplikasinya itu nggak nggak salah apa ya Troidcam ya Troidcam ada mode wifi sama mode ini mode USB kalian harus ngalah ya untuk misalkan kalian mau pakai webcam juga pakai wifi aja soalnya di ya ini kan nantinya bentrokkan dua HP saya belum menemukan metode yang mantap nanti aku akan eksperimen lagi ya ya seperti itu aja ya terima kasih sudah nonton Oh iya diskonek untuk diskoneknya untuk mengeluarkan ini gampang ya kalian tinggal oh kita tinggal close aja sudah selesai guys sudah ketutup oke sekian aja video kali ini jangan lupa like kita subscribe terima kasih sudah menonton see you next video aku males bikin channel baru ya